Halo 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 setelah tadi saya bahas Marvel ketemu sama wildstorm WS sekarang Marvel versus DC siapa sih nggak kenal Marvel dan DC yang suka komik nggak kenal Marvel sama DC wah nggak apa-apa juga sih nggak apa-apa juga nggak kenal tapi biasanya sih tahu DC versus Marvel dan di tahun 1996 kalau nggak salah ya mereka bikin komik ini original makanya komiknya beneran asli mereka bisa kolaborasi jaman sekarang kalau penggemar film kemarin ngikutin apa Sony sama Marvel rebutan haknya Spider-Man yang kayak gitu Mas MC atau enggak sama dulu bahkan Marvel sama DC kolaborasi dan bikin ini kalau nggak salah dulu poling ini ada komiknya siapa ya komiknya duluan terus poling menang siapa janya Superman sama hukum siapa nanti poling menang siapanya menang iya baca sendiri aku menyebabkan spoiler menang Superman sorry nggak bisa nahan ada juga silver silver waktu itu sama green menang siapa yang kayak gitu poling dan untungnya Spider-Man menang lawan Spider-Boy meskipun Spider-Man nya ini adalah Spider-Man ya klon seagaran waktu itu di komiknya kayak gini saya nggak tahu kenapa nomor satunya kayak gini yang nomor kayak gini jadi ada keterangan apa ya kayak 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 keterangan komentar atau opini opini ya opini jadi kalau karakternya karakternya Marvel yang ngasih kopi ini adalah Clark Kent alias Superman karena mungkin yang aku beli yang paling dikenal dari DC waktu itu ya Superman sampai sekarang ya Superman sementara kalau tokohnya dari Marvel dari DC yang ngasih komentar adalah yang mana mbak tokoh karakter Marvel yang waktu itu adalah Spider-Man jadi Peter Parker yang ngasih komentar sini atau mungkin karena jurnalis ya tapi ini kan fotografer yang ini fotografer juga nggak sih fotografer semua makanya kasih komentar ya Oke Oh ya nomor pertamanya ini jadi yang warna merah ini punya nya Marvel kartunya yang komen kaken yang biru maka kartunya Marvel dikarnya DC yang komen Peter Parker ada Hero ada atau villain kayaknya jadi nih kartunya kayak gini nih saya tadi bilang kalau saya tidak ngoleksi kompet jadi kompetnya ya kayaknya saya cari kalau ini tapi tadinya saya enggak ngoleksi banyak siap enggak tahu kalau harganya cukup-cukup oke lah bu enggak murah tapi cukup-cukup oke misalnya harga kartu gitu saya koleksi Lobo karena ini umurnya sama dengan saya first appearance nya ini saya ada CGC nya ini CGC komiks ya ah saya cari karena saya ya logo senalah logo gitu yang Oh iya saya kalau koneksi biasanya personal jadi yang agak-agak narsis egois gitu jadi logo ini karena sumberan dengan saya saya cari saya punya statunya untung yang salah satu yang paling klasik statunya dari bone saya dapat terus saya dapat komik CGC nya terus saya nyari kartunya nah ini saya dulu beli ini tok ini doang ini tok ini kalau pakai bahasa Jawa lihat aslinya beli ini doang itu terus ternyata dapat saya dan ini yang borongan saya dapat set lagi jadi saya beli dua set biasanya ini saya beli satu set ini dengan borongannya oh iya masih lebih mau borongannya sih masih lebih mau borongannya yang ini dulu coba ini penyakit banget yang mau villain villain jadi ini yang komentar masih sama yang yang tokonya spider-man sekolah spider-man pokoknya Marvel abomination yang komen raken Hai terus ini kayak gini bentuknya ini saya dulu pengen tapi harganya mahal menurut saya jadi Hai masuk beli satu dengan beli satu set harganya mirip-mirip ya akhirnya saya beli Hai set kos kirimnya yang yang mahal kos kirim sekarang mahal ya udah dulu mahal betulnya ya Hai sekarang lebih mahal lagi di kartunya kayak gini masih sama ya filmin ini betos ada keterangan mengenai hal perangnya Hai tapi enggak semua perangnya dari komen ini juga saya punya beli satu dulu satu atau pastu ini juang ya mampunya beli satu ya beli satu enggak mampu beli ya lihat udah senang gitu Hai silamnya juga HP sampingan aja tapi saya memang suka sih komik karena membuat saya berani bermimpi kalau saya enggak nekat enggak berani bermimpi enggak saya enggak kayak sekarang saya tinggal di sini juga bukan karena saya kaya tapi karena saya dapat beasiswa saya bisa beli berkata ya berimut-imutnya gitu ya bisa menyisihkan sedikit buat beli beli kayak gini atau biopi biar enggak teres mikir riset dan mikir jurnal Sorry jurnal Oke lanjut lagi ini katanya kayak gini nih berantem-berantem Black Adam sama mandarin ini bisa bertahan kalau lawan Black Adam ya kayaknya nggak sebanding ya tapi ya zaman dulu oke-oke nah bisa dingin gini killer crop sama abun minasin masih oke lah mungkin ya berantem Black Adam sama poison Ivy masih saya enggak kenal dua-duanya encentral sama sir sir catas jerje sir jekatang batanya oke wah ini yang paling keren ini yang mengakhiri pertempuran ini juga kakak adek ini malah bingung kalau lagi berantem dibilangin dipanggil Scarecrow nengok semua namanya Scarecrow semua tambah satu lagi orang-orang sawah beneran Scarecrow semua Oke jadi ini besetnya kayak gini ada 99 dan 100 terus dengan checklistnya ada impact ada apa ini miris ini yang mau harus kali ini ya ya pokoknya kalau ciskat marmalah kayak gitu tadi saya nggak koleksi yang mahal-mahal koleksi yang jelas disuka kalau harganya terlalu mahal bisa beli cuman karena mahal banget ya kayaknya sayang mending dipakai yang lebih berguna lah hubungi ya kartu kayak gini dengan kartu yang harganya sedularan juga udah bikin senang kalau saya jadi ya masalah terus ini saya waktu beli dapat bonus 1234 ini promo promo kartu amalgam amalgam itu apa ya Hai devil of child between heroes dari atau villain dari Marvel bandisi 1234 bentuknya kayak apa kayak gini ini amalgam reviewnya abis ini ya sekarang sampai di sini dulu Marvel versus DC dari koleksi atau enggak layak banget suka komik layak banget karena ini ikonik Marvel sama di sisi nggak tahu kapan lagi bakal bakal duet kayak gini internal internal karakter Marvel atau DC aja pada bundet bundet sekarang ya kayak kayak DC movie-nya juga gimana DC DC see you dan cinematic universe nya juga bundet kalau komiknya sih baik-baik saja ya tapi nggak tahu apakah mereka mungkin duo atau apa namanya kolaborasi lagi kayak gini kayaknya semuanya mungkin asal ada uangnya kan kayak gitu kan tapi ya inilah dipoleksi gambarnya juga bagus-bagus artisnya macem-macem pakai juga dan bagus kualitasnya juga bagus kartu ini kualitasnya bagus jadi dengan kualitasnya kartu-kertasnya cuman kertas biasa kayak yang tahun 1960-1992 kesini kertasnya udah bagus-bagus sebenarnya cuman 97 hati-hati ada di video lainnya 97 apa kenapa saya bilang hati-hati kualitasnya kalau nyimpen ya susah soalnya namanya kertas kan saya lebih suka pelaksana kartu-kartu yang plastik sebetulnya Hai nanti yang Marvel plastik saya bisa sendirikan saya nemu di Jepang dan saya nggak nemu informasi online dan mengenai kartu itu sama sekali kalau ada yang tahu nanti di video lain saya buat kartu yang Marvel Jepang yang plastik bener-bener banyak plastik figure kayaknya gambarnya dari Marvel Masterpiece bagus sekali ukurannya sedikit lebih kecil tapi menurut saya kartu itu lebih keren jauh lebih keren karena di cuman juga mudah dan bagus tapi nanti video lainnya terima kasih udah nonton stay safe stay healthy janganlah menebar kebaikan like subscribe komen silakan thanks for watching bye bye ciao